Mas, masih ada yang baru nggak Avanza-nya? Udah nggak ada, udah nggak ada. Tapi kali ini buat kalian, gue bakal review nih. Satu-satunya ya mobil RWD, cuma 100 juta kecil loh. Daripada kalian beli alih segisi? Iya, beneran guys. Dari kemarin tuh masih banyak yang nggak move on dari video-video ulama saya. Padahal video ulama saya tuh sudah 3 tahun lebih. Itu adalah mengupas ada Transmover, ada Veloz GR Limited. Padahal di sini saya lagi ada di Pool Bluebird di Radin Inton loh. Di sini kalian bisa beli mobil X-Taxi, tapi dijamin mobilnya tuh terawat. Bahkan tadi udah ngobrol sama Mas Aam, itu selama setahun kalian nggak perlu mikirin biaya service. Karena dapet gratis loh katanya. Seperti apa sih mobilnya? Dan kalau kalian lihat yang warna putih tadi itu kan masih standar. Dan sama ini kok beda gitu loh. Berarti mobilnya kan bisa disulap nih. Bahkan kalian juga minta, Mas saya pengennya disulap jadi kayak Veloz GR dan selanjutnya gitu. Boleh? Kalian nanti tek-tokan langsung sama Mas Aam. Silahkan Mas. Salam kenal saya dengan Aam dari Divisi Marketing Use Car dari Pool Bluebird Radin Inton Jakarta Timur ya. Yang bersebelahan dengan SPBU Pertamina. Seperti itu ya. Di sini kita di bagian bengkel di Pool Bluebird Radin Inton Jakarta Timur ya. Selain kita ada Divisi Penjualan, Kita juga ada bagian bengkel untuk servis dan juga untuk spare parts ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Semuanya bisa kita tangannya di sini. Atau jika Bapak Ibu ingin cari mobil bekas berkualitas, Ya di sini lah tempatnya. Di Pool Bluebird Radin Inton Durensawi Jakarta Timur ya. Kenapa? Karena di unit 2017, Itu unitnya sudah mulai habis nih. Jadi yang ready itu 2018 dan 2019. Jadi yang udah pasti harganya lebih mahal dibandingkan unit 2017. Seperti itu ya. Di samping saya ini ada unit 2017 nih. Barang udah mulai terbatas. Karena nanti ini habis, Makan malam masuk 2018, 2019 dan udah pasti, Harganya pasti lebih mahal. Seperti itu. Setiap pembelian Avanza Transmover, Itu gratis paket servis selama 1 tahun. Atau 3 kali servis ya. Di kilometer 500 kilo, 7500 dan juga 15 ribu kilometer ya. Jadi nggak usah ragu, Nggak usah sungkan cari mobil bekas berkualitas. Yaitu hanya di Pool Bluebird Radin Inton Jakarta Timur. Di samping saya ini ada contoh mobil yang kita upgrade ya. Dari Avanza G 2017, 2018 kita upgrade menjadi Avanza G Facelift. Seperti itu. Tapi ini belum full upgrade ya. Tapi nggak usah khawatir. Kita bisa upgrade ke tipe G Barong, Ataupun ke G Facelift, Ataupun ke Veloz Facelift. Ataupun yang mau upgrade ke tipe VGR, Boleh. Silahkan. Untuk harganya berapa? Boleh. Nanti way aja ke nomor saya. Pokoknya nggak usah khawatir. Semua pengajian ini dikerjakan di Pool Bluebird Radin Inton. Dan dikerjakan oleh vendor. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi semuanya bisa kita pantau prosesnya, Dan juga part-partnya kita bisa pantau. Apakah itu barangnya baru atau bekas copotan. Untuk bapak ibu yang masih ragu dan penasaran Tentang mobil kita ini ya. Boleh. Datang langsung aja ke Pool Bluebird Radin Inton ya. Jika ingin cek unit ya. Ataupun mengunti X-Ref. Boleh. Silahkan ya. Nanti janjian dengan Aami di sini. Kalau memang tidak mengerti mesin Ataupun tidak mengerti tentang kondisi mobil bekas. Boleh. Ajak relasinya. Ajak saudaranya mengerti mesin. Boleh. Ataupun boleh. Saya wajah seksespektur mobil. Lebih enak. Lebih valid. Jadi beli mobilnya tenang. Nggak usah takut dibohongin. Nggak usah takut di. Mesin terawat aman ya. Dan pasti dokumen-dokumen mobil di Bluebird. Sudah pasti lengkap dan aman. Baik bapak ibu. Untuk info lebih lanjutnya. Boleh hubungin saya. Di 08569 7387 313. Ingat ya. 313. Bukan 212. Kalau 212 itu wirosablong. Atau boleh datang langsung ke Pool Bluebird Radin Inton. Di Jakarta Timur ya. Seperti itu. Oke bapak ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Siang sore dan malam. Oke kuncinya sudah dapet remote nih ya. Belum smart entry ya. Ya zamannya ini. Dulu mobil ini tuh laris banget. Selalu keabisan. Nih tombol lock, unlock. Eh temen-temen kayaknya harus lihat deh. Look dari tampak mesinnya tuh seperti apa sih. Mesin ini dipakai 1300 cc. Bahkan tuh sudah dual VBTA. Tenaganya tuh 94 horsepower. Torse nya 120 Nm. Set saya waktu itu cuma jual satu. Karena kebagiannya cuma satu. Waktu itu saya kirim sama punya. Mbak siapa ya. Aku lupa ya. Waktu itu. Kalau kalian lihat vlognya. Ini sudah dikasih perdam. Dan kalau misalnya kalian lihat. Loh kok mas bentuknya beda nih. Kok transmover bentuknya gini. Ini udah di upgrade. Nah nanti kalau misalnya tektokan. Langsung sama mas Alam aja nih. Tektokan kayak gini. RNT-nya tinggi. Dan kenapa sih yang bikin Avanza ini laku. Sekarang siapa sih yang gak mau beli Avanza. Even ya. Dibikin taras motor yang kayak mobil apa adanya. Kayak gitu aja masih laku. RNT-nya cukup tinggi nih. Kayak gini ya. Yang beda ini sama Avanza pada umumnya adalah. Dia ini belum kayak dilengkapi dengan rem ABS. Kayak gitu sih. Tapi kalau buat keseharian sih. Sebenernya udah cukup loh guys. Bahkan ya. Customer ku. Dia tuh gak geng sih loh. Padahal dia seorang pilot. Seorang pilot aja beli Avanza transmover. Karena waktu itu dia baru beli rumah. Akhirnya beli transmover. Yang penting ada AC-nya. Terus 3 baris. Muat lebih banyak. Dan sekarang udah di upgrade kayak gini. Misalkan ya. Kok lampunya beda. Ini sudah di upgrade. Nah tadi harga saya ngobrol sama. Mas Aam. Sekitar 125 juta. Ini velgnya sudah dimodif juga ya. Ini profilin. Pake 185, 55, ringan 16. Tapi kalau misalkan kalian pengennya yang gak suka sama desainnya. Kalian beli yang standar aja. Dan ini sekitar 4,1. Wheelbase-nya tuh sekitar 2,6 ya. Ini dual VTi yang ngomong-ngomong. Dan tangki BBM. Letaknya ada di sebelah kanan sini. Nah. Jadi cakep ya. Ternyata warna hitam jadi cakep juga ya. Gak kelihatan kalau misalkan ini udah pernah dipake taksi. Jadi kalau kalian pake mobil ini. Seolah-olah tuh kalian sudah punya mobil ini udah lama. Jadi gak bakal ketahuan kalau sudah beli apa ya. Ibaratnya tuh kalau kalian pake mobil ini tuh gak kelihatan kalau kalian beli second. Karena ya gak kelihatan. Makanya tadi saya bilang. Daripada kalian beli LCGZ harga yang ber200. Ini tuh boleh banget loh. Apalagi RWD. Terutama buat kalian yang mungkin buat pake di luar daerah gitu loh. Nah yang unik. Untuk buka bagasi ini masih pake anak kunci. Ya kan masih pake anak kunci. Nah pake anak kunci. Terus ini juga sudah di upgrade tipis-tipis. Belum ada pake sensor. Dan bagasinya. Tuh. Sudah saya buka kan. Nah ini masih ada sisa bagasi sedikit. Dan kalau joknya tuh bisa dilepat rata kayak gini. Dan saya kalau ngomongin Avanza itu mobil yang sangat bersejarah. Yang mengajarkan saya. Nyetir mobil dulu pertama kali mudik tuh pake Avanza. Manual lagi ya. Baru pertama kali nyetir. Naik manual. Mantep banget gak tuh? Mantep. Dan waktu itu saya langsung keliling ke Jogja atau kemana gitu ya. Cukup nyaman banget sih. Lihat dalamnya yuk. Ya kalau bagian dalam sini. Ini tentunya masih standar banget. Tapi tau gak yang paling penting? Yang penting tuh mobilnya. Tiga baris. Terus juga RWD. Dan yang paling penting apa? AC. Nah udah ada AC double blower lagi. Biasalah. Personalnya ada lima percepatan. Mundur. Rentangannya masih crack. Kapolernya ada tiga disini. Safety belt ada. Terus airbag juga ada. Ada dua disini. LMED-nya disini. Ada trip A, trip B. Eco on. Odo. Odo-nya berapa ini? Sekitar 272 ribuan. Ya mungkin kalau banyak yang suka. Mungkin kayak komen. Wah mobil capek dan selamacem. Tapi ya mungkin jadi pertimbangan teman-teman adalah. Di Bluebird ini. Saya kemarin ngobrol. Tadi saya ngobrol sama marketnya. Udah ada bengkel sendiri dan selamacem juga. Kalau untuk penggantian part juga. Mereka pakai genuine part. Gitu gak pakai yang abal-abal. Karena perakajadian. Mobilnya om gue. Dia tuh pakai kampas abal-abal. Akibatnya apa gak? Piringannya yang kena. Wah itu mobilnya tuh jadi gak pakem. Itu kan bahaya banget ya. Blower AC-nya. Kalau AC-nya sih gak perlu dipertanyain lagi ya. Udah pasti sih dingin. Ya kan? Disini sudah di upgrade apa ini? Oh, fog lamp. Udah ditambahin fog lamp. Auto down. Auto up juga. Bahkan beberapa LSGC aja. Cuman ada auto down ini gak. Ini untuk window lock. Terus ada apa lagi disini? 4-0, clap. Ini sudah ditambahin ya. Untuk audinya tuh 1-bin. Ini blower AC. Ya kalau untuk kayak disini sih. Gak ada kayak tilt, kaleskopik. Cuman tilt doang kayak gini. Spion dalam biasa. Belum ada di N-night. Sun visor-nya kayak gini. Lamp interior. Ya sebenarnya kalau untuk buat harian. Atau mungkin kalian buat usaha. Dan segala macem. Atau mobil pertama ini sih. Cukup oke banget sih gitu loh. Nah, ini pas banget ya. Lagi datang kesini. Malah hujan deras nih. Ya mudah-mudahan nanti video ini viral ya. Jadi mungkin kalau kalian misalkan tek-tekan. Mau nanya harga. Mas, saya mau pengen beli. Avanza-nya yang Transmover-nya. Yang standar aja. Itu cuma 105 tadi. 100 kecil kan. Kalau yang ini udah di-upgrade. 125. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang di-upgrade. Jadi kayak yang Veloz Limited segala macem. Nanti kita akan sama Mas Aam aja. Ya. Duduk disini tuh bener-bener ngingatin. Atau nostalgia saya. Zaman pertama kali bisa nyetir dulu. Saya naik Avanza. Sewa mobil. Kepulang kampung. Bener-bener pake Avanza. Yang tipenya kayak gini. Tapi tipe G sih. Tapi manual. Gak dapet metik. Ya, bau duduk juga. Bener-bener mobil ini tuh yang dibutuhin masyarakat Indonesia ya. Yang penting kayak 3 baris. Yang penting. Ruang kabinnya cukup oke. Jarak. Jarak kakinya. Gak perlu takut kepanasan. AC-nya sih dingin banget. Ya kan. Ini. Oke. Bisa di-sliding tuh. Bisa di-sliding. Ya kan. Saya raba. Disini ada Aesovic. Jadi kantoran BB car seat. Ada headrest-nya. 3 piece. Ya kan. Dan untuk masuk ke baris ke-3. Saya praktekin langsung ya. Tadi saya lipat juga kan. Gampang juga sih. Literally bener-bener fitur esensial ya. Fitur yang penting itu ditaruh di mobil ini. Sekarang saya lipatin juga. Nih. Oke. Nah tuh. Jadi cocok buat pulang ngamung. Ini tegak banget. Tapi memang dia gak bisa di-up-apain lagi. Safety belt ada disini. Dan disini tidak ada. Kayak cup holder-cup holder gitu gak ada. Hand grip juga gak ada. Dan kalau misalnya teman-teman ngelam. Disini tuh apa safety belt. Untuk penumpang tengahnya sih. Nah. Kalian kira-kira ya. Kalau ada uang 100 juta. Mungkin daripada beli LCGC. Saya bisa bilang ya. Mendingan ini. Dan tentunya saya penasaran nih. Nih. Daripada saya ngomong panjang lebar. Lebih baik. Saya mau cobain test drive. Dan sekaligus dengerin. Suara kabinnya saat hujan tuh. Berisik apa enggak ya. Nah. Sekarang kita. Cobain. Ini berkendaranya ya. Mobil 270 ribuan kilometer. Itu masih enak apa enggak ya. Oke. Ada speed bump. Oke. Karakter Avanza. Ya udah. Kayak gitu. Cukup gede loh. Ini berasa lapang banget. Pilar A-nya ini aman. Pilar A-nya aman. Oke. Ini speed bumpnya. Wih. Gede banget. Tempatnya nih. Wah. Nafasnya masih panjang ya. Padahal ya. Tuh. Ini di gigi. Ini gigi 3. Nafasnya tuh masih panjang. Kemarin saya pernah pakai mobil manual apa ya. Saya lupa tuh. Nah ini masih enak ternyata ya. Sekarang kalian coba dengerin. Saya coba diem sebentar. Kalian dengerin suara hujannya tuh. Cukup kedapa apa enggak ya. AC-nya tuh masih berasa cukup dingin loh. AC dingin. Itu yang paling penting sih. AC dingin. Nih. Nih. Oke. Kita jalan lagi ya. Nah kita jalan lagi di sini. Ini kan jalan konblok kayak gini. Kalau di jalan yang enggak rata kayak gini. Ground clearance-nya kan juga cukup tinggi kan. Sekitar. Hampir 20 cm ya. Nih. Dan kalau penggerak roda belakang sih. Sudah enggak perlu khawatir. Atau enggak ada sejarahnya. Mobil Avanza tuh enggak kuat nanjak. Karena kayak kemarin tuh. Lawan-lawan ini kan kayak Levina. Kayak Xpander. R3 itu kan penggerak roda depan semua ya. Mungkin kalian masih sering dengar. Dia enggak kuat nanjak. Kalau Avanza sih. Enggak ada cerita tuh enggak kuat nanjak. Jadi kalau ketemu jalan-jalan rusak sih. No worries lah. Oke. Masih enak. Kalau misalkan bagi kalian ini kemahalan. Mungkin kalian bisa ambil. Si transmover-nya yang tahun 2017. Tadi kata Mas Am tuh. 100 kecil. Itu tahun 2017. Kalau tahun 2018-nya. Sekitar dijual. 110. Gimana Mas rasanya mobil kita ini? Ya. Meskipun kilo materi udah 270 ribu. Nanti saya bisa bilang masih enak. Apalagi ini kan RWD. Tiga baris. Sebenernya cocok buat mobil keluarga. Tadi saya sampai mention kan. 100 jutaan. Lebih dikit kan. Daripada beli LSGC. Mereka beli ini aja gitu. Nah. Kasih alasan Mas. Kenapa. Biar penonton ini tuh. Enggak takut gitu. Wah nanti mobil capek. Atau segala macam gitu. Enggak usah khawatir. Bahwa mobil kita ini. Semua standarisasi perawatan bubet ya. Walaupun kilometernya banyak. Mobil capek orang bilang ya. Tapi tetap. Namanya perawatan bubet. Semua standarisasi kerusannya. Jadi enggak usah khawatir. Semua waktunya pergantian spare parts. Ataupun. Pergantian servis berkala. Semua dilakukan secara teratur. Sesuai kilometernya gitu. Makanya kita masih bertahan. Di dunia transportasi Indonesia. Lebih dari 50 tahun. Lebih ya. Nah. Nanti pasti ada yang mention nih. Mas. Yang limonnya masih ada enggak Mas. Yang sedannya Mas. Waduh. Kalau limon. Maaf nih. Kita udah habis. Boleh dibilang. Kenapa Mas. Kan katanya. Mobil capek Mas. Kok habis juga. Nah. Karena laku. Pemindah tahu banyak. Bensinnya irit. Yang pasti. Kemudian bahan. Spare partsnya udah dijumpai Mas. Baik itu di bengkel-bengkel. Ataupun di toko-toko spare parts. Dan kalau teman-teman ngeh ya. Kasarannya nih. Transmover ini dulu kan. Sebenarnya. Dijual khusus untuk armada. Paksi segala macam kan. Sempat kan dijual buat umum kan. Itu juga habis kan. Terus juga. Tadi mungkin teman-teman takutnya salah fokus. Kok ini cakep. Kok itu biasa. Itu beda harga berarti kan. Beda. Kalau yang buat teman-teman ya. Kalau yang ini udah upgrade nih teman-teman. Kita upgrade bisa yang. Tipe G Barong ya. Ini kan G Barong sebelumnya. Bisa upgrade ke G Facelift. Ataupun ke Veloz Facelift ya. Untuk biayanya berapa. Nanti boleh hubungi nomor saya. Bahkan kalau teman-teman kemarin masih belum move on nih. Yang pengen tampilan kayak Veloz GR Limited segala macam. Nanti bisa ya. Bisa upgrade ke GIA. Nanti teman-teman langsung tepokan sama Mas Aam. Nomor yang saya taruh di layar. Kalau nggak deskripsi. Kalau nggak pin komen ya. Dan next pengen dibuat ini video apa. Nanti tinggal komen aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mas Aam. Sama-sama Mas. Sudah dikasih kesempatan lihat-lihat mobilnya. Dan ini kayak kesempatan yang langka ya. Nanti giliran udah habis. Baru nanya ya. Waduh. Telat ya kan. Ini barang masih banyak ya. Masih banyak. Karena kan kita armada taksi kita kan sekarang permajan ke Avanza Transmper yang baru ya. Jadi ini kita permajakan semua. Oke. Satu lagi. Ini barang kalian terkelewatkan. Kalau dia luar Jakarta dan segala macam bisa beli. Kita bisa. Se-Indonesia kita bisa. Itu penting tuh. Itu penting. Jadi barangkali yang kalian nonton di luar Jakarta. Nggak perlu berkecil hati. Langsung hubungi Mas Aam aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.